Begitu pelatih 53 tahun ini tetap yakin dengan peluang menang Indonesia Sintayong berambisi untuk memenangkan laga untuk bertemu dengan Korea Selatan di 8 besar Wow ini guys Dia mengimpikan akan bertemu dengan Korea Selatan di 8 besar ataupun 4 besar nanti Tetapi Sintayong ini guys yang saya kenali dia punya strategi ya Dia banyak tactical deh nih Dengan tim-tim yang berlainan dia akan atur tactical yang berlainan Assalamualaikum dan salam persaudaraan Salam sepak bola 16 besar piala Asia Indonesia menentang Australia Pada malam ini guys Oke selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio Apapun yang berlaku malam ini guys apapun keputusan malam ini Yang pentingnya setidak-tidaknya sekurang-kurangnya Indonesia sudah pun melangkaui target Yaitu 16 besar babak Itu pun sepatutnya sudah harus berbangga Saya berbangga dengan keadaan ini Dengan wakil di Asia Tenggara itu Indonesia dan Thailand Sangat beruntung ya dua tim ini Bukan senang untuk masuk ke 16 bawak besar Dan kali ini Indonesia mencatat sejarah melangkau sampai ke tahap ini Dan pada malam ini Indonesia bagaimana strateginya Seharusnya Sepatutnya Indonesia harus bermain Tidak terlalu tertekan ya Bermain santai Ikut tactical Sintayong Dan punya kekuatan yang luar biasa Stamina yang harus ditingkatkan Sebab melintang Australia bukan senang Australia punya tim yang bagus Australia juga selalu sudah masuk ke piala dunia Jadi mereka punya permainan sepak bola yang begitu tidak lagi diragukan Di ranking yang ke 36 kalau tidak silap Australia ini Sudah semestinya itu sangat jauh bedanya dengan Indonesia di ranking 142 Tetapi bukan ranking yang menjadi ukurannya Yang akan menjadi ukuran itu adalah pelawanan sebenar nanti di atas lapangan Pada malam ini Indonesia akan menentang Australia Jadi kita beri dukungan semuanya Oke pada video kali ini guys Bagaimana strateginya Sintayong dan Australia Ini yang saya ingin reaksi Daripada channel cetakgold.idn ini Pada yang baru ketemu channel ini Kalian boleh mendukung dengan menetapkan butang subscribe Dan butang loncengnya sekali Dengan judulnya andalkan serangan balik Hindari adu penalti Cara Indonesia menang Lawan Australia 16 besar Asia Yuk tanpa berubah sabasi kita Semak dulu video ini Indonesia harus berjuang sangat keras Demi sejarah baru lolos ke delapan besar piala Asia Demi mewujudkan hal tersebut Sintayong harus memikirkan banyak skema Untuk meredam permainan agresif Timnas Australia Filosofi bertahan dengan memanfaatkan kesalahan lawan Mungkin menjadi salah satu cara Yang diterapkan sang pelatih Cetakgo coba merangkum cara Indonesia menang Atas Australia sebagai berikut Tapi bagi saya harus menyerang Rekor pertemuan terakhir yang tidak terlalu buruk Timnas Indonesia dihadapkan dengan lawan berat Setelah dipastikan bertemu dengan Australia Di babak 16 besar Squad Sokros lebih diunggulkan jika berkaca Dari rekor pertemuan Menurut data dari Transformarket Kedua tim sejauh ini sudah melakoni 15 kali pertemuan Australia lebih menominasi dengan catatan 11 kali menang Namun catatan tertereg tangga tercoreng Dengan hasil di beberapa pertemuan Squad Garuda memetik 3 hasil seri Dan 1 kali kemenangan Hasil seri terakhir diperoleh pada pertemuan ke-14 Pada 2009 di kualifikasi Piala Asia Saat itu Indonesia menahani Bang Sokros dengan skor kacamata Selain itu dalam pertemuan terakhir Pasukan Tanah Air juga memberikan perlawanan yang sengit Di kualifikasi Piala Asia 2010 Indonesia hanya kalah dengan defisit 1 gol saja Itu artinya secara kualitas Indonesia Sudah hampir mampu mengimbangi kekuatan Australia saat itu Di sisi lain rekor bagus juga dimiliki oleh Sintayong Kalah bersuah dengan Graham Arnold Sebagai informasi Keduanya sudah menjajal 4 kali pertemuan Sebagai pelatih Saat pelatih Siong namil Hua Sintayong sempat mengadaskan tim Graham Arnold Di Liga Champions Asia Pada tahun 2012 Central Coast Marineers harus takluk dengan 5 gol tanpa balas Sayangnya catatan gemilang itu agak ternoda Di pertemuan tim Nas kelompok umur 23 tahun Saat itu Sintayong kalah dalam 2 pertemuan yang dijalani Meski begitu pelatih 53 tahun ini Tetap yakin dengan peluang menang Indonesia Sintayong berambisi untuk memenangkan laga Untuk bertemu dengan Korea Selatan di 8 besar Wow ini guys Dia mengimpikan akan bertemu dengan Korea Selatan Di 8 besar ataupun 4 besar nanti Tetapi Sintayong ini guys Yang saya kenali Dia punya strategi ya Dia banyak teknikal deh nih Dengan tim-tim yang berlainan Dia akan atur teknikal yang berlainan Itu yang Kadang-kadang kalau ada mata-mata Pergi melihat permainan Indonesia Contoh lah kan Dihantar mata-mata Australia Melihat permainan Indonesia bagaimana Tapi mungkin nanti lawan Australia Sintayong sudah tukar teknikalnya Jadi Bukan senang untuk menekah Apa strategi dan teknikal Yang Sintayong gunakan ini guys Kita lanjut Gunakan filosofi bertahan di babak pertama Filosofi bertahan di babak pertama Susah juga kalau bertahan Dia kena harus menyerang Hal itu Sintayong siap memainkan skema terbaiknya di laga nanti Mantan pelatih Korea Selatan itu diprediksi menjalankan taktik 5-4-1 Dengan filosofi bertahan di babak pertama Berkaca dari laga-laga sebelumnya Formasi ini sangat ampuh saat berhadapan dengan tim yang lebih kuat Salah satunya saat berhadapan dengan Argentina pada bulan Lalu Skuad Geruda kena bobol 2 gol saat berhadapan dengan juara dunia Kemudian efektifnya taktik ini juga terbukti di laga terakhir menghadapi Jepang Skuad Geruda saat itu cuma bobol 3 kali oleh pasukan Samurai Biru Ini pun ada gol yang tercipta lewat titik mutih dan gol bunuh diri Padahal tim Nas Jepang selalu punya rekor kemenangan bantai dalam beberapa pertandingan terakhirnya Termasuk melibat Jerman 1-4 dan membantai Thailand 5 gol tanpa balas Solidnya pertahanan Skuad Geruda bahkan membuat was-was pemain Australia Kira baguslah Indonesia menang kalah 3-1 ya Pertahanan yang rapat yang susah ditembus Ngomongan Sotar juga berkaca dari produktivitas gol dari Australia di Piala Asia kali ini Skuad Negeri Kangguru agak kesulitan melesakan gol dan baru mengemas 4 gol di babak grup Akan tetapi Sotar optimis timnya bisa sabar membongkar pertahanan Geruda Backlister City ini mengaku timnya akan memanfaatkan postur tubuh untuk menghasilkan gol dari skema bola-bola atas Oke tahan gempuran dan duluan mencetak gol Ini kalau dapat duluan mencetak gol itu lagi bagus Ini harus menemukan cara terbaik untuk umul duluan dari Australia Cara ini ampuh untuk membuat Skuad Sokros panik Jika banggu mencetak gol terlebih dahulu Skuad Geruda juga bisa lebih tenang melakoni pertandingan Secara statistik Australia juga kesulitan comeback jika bobol duluan Terakhir kali Skuad Sokros berhasil menang comeback terjadi pada Juni 2022 Selebihnya Australia selalu unggul terlebih dahulu saat memenangkan pertandingan Dengan fakta ini Indonesia bisa memaksimalkan serangan cepat dari sisi sayap Pemain cepat seperti Jakob Sayuri, Marsirino Ferdinand, dan Garafel Klein bisa diandalkan Ketiga pemain ini bisa merepotkan pertahanan lawan dengan pergerakan cepatnya Jakob Sayuri bisa diandalkan untuk menerorsi sisi sayap pertahanan Australia Marsirino Ferdinand juga bisa diandalkan untuk memancing defender Australia Pemain KMSK Denze ini punya skill olah-bola hebat yang menarik pemain bertahan Skuad Sokros Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Raphael Klein untuk mencari ruang kosong Pemain dari Ado Den Haag ini punya pergerakan brilian dan bisa dijadikan pemantul serangan Skuad Garuda Cara lainnya Indonesia bisa berharap dari bola mati ataupun lemparan ke dalam mematikan milik Pratama Arhan Yang menunggu berhasil menaga menghadapi Jepang Indonesia punya peluang besar lolos ke perempat final jika mampu bertahan dari gempuran Australia Skuad Garuda diharapkan bisa menahan serangan Skuad Sokros Pertahanan Indonesia juga harus mewaspadai pergerakan dari Martin Boyle Pemain berumur 30 tahun itu dikenal sebagai winger lincah yang punya skill olah-bola mematikan Boyle juga sudah mengemas satu gol di Piala Asia 2023 saat membobol gawang Uzbekistan Skuad Garuda juga harus mengawasi ketat permainan dari Jackson Irvin Pemain milik Saint Pauli ini sering muncul sebagai pemecah kebuntuan dari Skuad Sokros Bukannya Irvin sudah mengatongi dua gol di pentas Piala Asia 2023 Pertahanan berlapis dari Skuad Garuda juga bakal diuji oleh pemain berumur 30 tahun ini Namun tim nasi Indonesia harus bisa menahan gempuran Australia sampai laga berakhir Hati-hati main adu penalti Hati-hati main adu penalti ini bahaya juga lah kalau penalti Akan dilanjutkan ke babak adu penalti Sintayong berpeluang untuk memainkan Nadeo Arjawinata ketika terjadi adu penalti Keeper Borneo FC Samarinda ini memang lebih matang dan berpengalaman dibandingkan Hernando saat tendangan penalti Nadeo pernah menepis penalti di laga menghadapi Jordania pada kualifikasi Piala Asia 2023 Publik tanah air juga masih ingat dengan aksi heroiknya di partai semifinal Piala AFF 2020 Kala itu Nadeo mengagalkan penalti pemain Singapura yakni Faris Ramli di laga leg kedua Namun kali ini Indonesia menghadapi Australia yang punya pengalaman lebih Sebab Australia punya pengalaman manis saat babak adu penalti Salah satunya saat menyingkirkan Peru di babak playoff Piala Dunia 2022 Australia juga menang penalti di babak 16 besar Piala Asia menghadapi Uzbekistan pada 2019 lalu Sementara itu skuad Garuda sudah lama tidak melakoni babak tostosan di turnamen senior Oh ini bahaya juga Oh ini dukungan dan doa penuh seluruh rakyat Indonesia Perjuangan Indonesia menghadapi Australia harus didukung penuh oleh publik tanah air Masyarakat Indonesia Ini bukan saja Indonesia yang memberi dukungannya Tapi kami rakyat Malaysia saya pasti semualah rakyat Malaysia juga mendukung timnas Indonesia ini Sebab Malaysia sudah tersingkir sudah pasti tumpuan kepada timnas Indonesia Kita bagi dukungan sepenuhnya guys ya Harus mendoakan yang terbaik untuk peluang Garuda di Mudah-mudahan lah Indonesia menang Dukungan dan doa dari fans tanah air sudah terbukti manjur saat skuad Garuda tampil di fase grup Karis Yulianto selaku legenda timnas Indonesia juga ikut mengirimkan doa terbaiknya Mantan pemain dari Persela Lamungan itu juga memuji perjuangan keras dari skuad Garuda di fase grup Karis Yulianto mengaku bangga timnas Indonesia bisa mencetak sejarah ke babak 16 besar Namun dia berpesan agar kekurangan kecil skuad Garuda bisa diminimalisir saat menghadapi Australia Jika mampu memperkecil kesalahan gak penting Karis Yulianto sangat yakin skuad Garuda bisa meredam Australia Prediksi yang sama juga ditulis oleh media Soha Skuad Garuda di prediksi Soha bakal memberikan kejutan untuk skuad Sokros Pasalnya anak asus Sintayong sudah membuktikan diri bisa bersaing ketat di grup neraka Bahkan pasukan merah putih bisa mengalahkan negara asal Soha yakni Vietnam Edward Reynoso lewat kanal Youtube The Give and Go juga memprediksi peluang skuad Garuda Menurut youtuber Amerika Serikat ini timnas Indonesia Ini yang meremehkan timnas Indonesia ini Dalam perlawanan yang sengit untuk Australia Reynoso menilai skuad Sokros bakal kesulitan untuk menghadapi skuad Garuda Itulah ulasan cara Indonesia menang atas Australia Bagaimana pendapatmu apakah cara-cara ini bisa dipakai skuad Garuda Untuk mengejutkan Australia di 16 besar Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini Kita ulas guys Oke guys itu tadi bagaimana video Admin mengatakan bahwa ini cara-cara Indonesia Untuk mengatasi Australia ya Cuma bagi saya juga tidak berani memprediksi guys Tetapi apa yang ada dalam benak fikiran saya Bahwa pemain-pemain Indonesia sudah pasti akan bermain habis-habisan guys Mereka akan melakukan 200% di atas lapangan Saya kenali juga pemain-pemain Indonesia ini satu per satu Daripada dulu saya mereaksi terkait sepak bola ini Saya melihat pemain-pemain Indonesia ini punya satu tahap mental yang sangat tinggi ya Ketika bermain berlawan dengan tim-tim yang besar Bermain dengan tim yang kuat Tim yang besar Pemain-pemain Indonesia ini juga akan menjadi Menjadi lebih bertenaga Lebih kuat dan mereka juga akan mengekang sepenuhnya penyerang-penyerang Australia nanti Itu yang saya melihat pemain-pemain tim nasi Indonesia ini Pemain-pemain mudanya akan bermain bersungguh-sungguh mengekang Terutamanya Asnawi Mangku Alam, Marcelino Ferdinand, Arkan Pertama Itu pemain-pemain lokal ini sangat punya tenaga stamina yang kuat ketika menentang tim yang besar Jadi kita memanglah kita tidak mengharapkan yang sepenuhnya keinginan kita untuk menang ke atas Australia Tetapi keyakinan kita itu dengan pemain-pemain yang ada pada saat ini, sekarang ini Sudah tentu kita akan mungkin mempunyai satu keyakinan untuk menang juga Tetapi bersyukur untuk 16 besar ini sudah capai target Untuk selebihnya itu kita serahkan sepenuhnya kepada tactical strategic team dan juga kekuatan pemain-pemain di lapangan pada malam ini Kita doakan yang terbaik buat Indonesia guys, kita beri dukungan yang sepenuhnya Siapapun pemainnya, siapapun pendukung yang datang yang memberi dukungan di stadion ataupun di rumah Di tempat masing-masing ikut itu, tetap kita bagi dukungan sepenuhnya Oke guys, mungkin itu saja reaksi daripada saya terkait dengan video ini Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri bagaimana Indonesia bisa mengatasi Australia Kalian komentar di ruang kolom di bawah Yang pentingnya, Indonesia akan terus serang, akan terus menyerang Itu saya punya pandangan pendapat Perlu menyerang, perlu menyerang, jangan terlampau bertahannya Bertahan itu boleh, tapi buat juga counter attack yang cepat, yang merbahaya pada Australia Itu kunci Oke guys, kita ketemu lagi pada malam ini Melihat Indonesia dan juga Australia Kita doakan untuk menang Oke, sampai berjumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye